kita cukup punya backing kan mas? punya back kanan dan back kiri selamat datang kembali di channel of advice sudah episode 2 dan kita akan membahas sesuatu yang lebih informatif sekarang kita akan membahas apakah lokalisasi itu penting pentingnya pentingnya dimana ini sejak dulu ya lokalisasi pertama kali dibuat itu pada jaman masa penjajah di Soekarno sebelum menjadi pas itu, punya inisiatif untuk membuat semacam lokalisasi karena pada waktu penjajahan Jepang, itu kan orang Jepang karena mungkin mereka tingkat birahinya lebih tinggi untuk manusia juga ya? manusia juga birah salah satu faktor yang mendorong birahim mereka lebih tinggi itu kan katanya karena sering makan ikan lokal ini kayak suisi, itu kan kayaknya lebih tinggi dan pada jaman penjajahan dulu itu Jepang sering rali melakukan pemerkosaan terhadap kalau kan ya Soekarno punya inisiatif untuk bikin itu setelah merdeka berarti? belum lah, yang jajahan jep untuk bikin banyak yang ditinggalkan penjajah ya itu ditinggalkan penjajahan selain bangunan selain bangunan selain bangunan tapi nanti kita cek di internet tau saya itu jadi malah pas penjajahan awal ada lokalisasi karena ternyata ternyata bapak kita yang menjadi danau utama ada lokalisasi meminimalisir terjadi pemerkosa warga-warga lokalnya bisa dikatakan yang baik-baik ditersanatkan lah untuk yang sekarang untuk yang sekarang itu masih relevan atau tidak untuk mengurangi kasus buat postingan dibuatlah lokalisasi kalau menurut saya penting gak penting perlu gak perlu menurut saya perlu adanya lokalisasi dulu ya adanya lokalisasi saya sorry ini ini bedakan antara harus ada dan memang ada penting atau tidaknya tapi menurut saya itu memang perlu ada lokalisasi kenapa? karena melihat sekarang saya juga punya pengalaman melihat sekarang gini bayangkan ketika tidak ada lokalisasi semuanya itu akan kalau dulu ya hingga dulu maksudnya kan kemarin-kemarin sebelum ada ada ketertiban lokalisasi kan pernah ramai tuh berita kayak di daerah saya juga di daerah kesisir juga kemarin sempat sempat ramai karena banyak ilegal ya itu ilegal karena banyak ilegal ilegal seperti itu akhirnya dibuatlah lokalisasi memang ada lokalisasi kemarin kemarin ketenak mau diadakan karena di sepanjang pesisir pantai itu kan banyak hal-hal yang ditemukan milik-pilik yang tidak kekertuan milik-pilik yang tidak kekertuan dan itu ya gitu lah akhirnya kan apakah perlu ada lokalisasi tapi akhirnya ditentang oleh warga kan karena mereka tidak mau desa mereka ada tempat yang tidak malah terus berjadikan pusat untuk ramai karena kan identik identik di pesisir itu oke ini bukan mengejat atau maksudnya ketika sampean lihatlah sekarang di tempat dimanapun di tempat pariwisata itu banyak banget yang namanya oke para pemuda-pemuda buat kencangan kencangan pacaran ya kan ya oke perpacarannya masih di standar-standar jalan bareng ke pariwisata tapi kan sekarang itu banyak kayak tadi milik-pilik liar tidak bertuah dimanapun dimanapun di tempat pariwisata apalagi di pantai mas pampen itu kayak termasuknya kan anak pesisir juga karena dekat dengan pantai kan itu kalau ke pantai itu melihat melihat banyak orang berbacaran pegangan tangan perbelukan dan yang lain sebagainya dan saya kadang enggak maksudnya karena banyak-banyak seperti itu kan jadi intinya perlu sih perlu perlu untuk apa biar tidak terjadi hal-hal demikian itu dimanapun jadi sudah terfokus disitu mas ini semuanya ya mas Contoh Karena Sekarang kita ambil biologis Bukan kita tidak Memasukkannya Atau mengkoridorkannya ke dalam agama Sebagai Manusia itu butuh yang namanya Butuhan biologis Nah itu Salah satu Agama, norma, peraturan Karena kita tahu orang yang beragama Tidak akan Seperti itu Walaupun kemarin Ada banyak visual Polinya penting ya Antara-antara yang tidak Kita tidak Boleh dong Tidak terdetek Dalam artian Tidak berafliasi dengan Anpu dan sebagainya Tapi melakukan Banyak manis Yang kesabuhan dengan Antanya dan sebagainya Ini miris Anda gini itu orangnya Ini wuh Wabukulin habis itu Artinya Perlu sih mas Artinya lokaris sih perlu Sudah gini Namanya kebutuhan manusia Apalagi kita ya Kita 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 Masuk ke dalam ranah agama ya Kita Kita Masuk ke ranah agama Contoh banyak itu Laki-laki itu Ketimbang harus berseling Itu 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 Cuma Lebih kayak Terfokus aja Di suatu tempat Jadi Tidak 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 Melebar Tidak Tidak Jelas bisa Masuk ke dalam Controlling Bisa dikontrol Ini Bisa Ada plus minusnya Kalau Bicara Ada Controllingnya Memang harusnya Kalau bisa dikontrol Malah Tidak 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 Cuma Masalahnya Tidak Semua orang itu Apa Namanya Beragama Satu Dan mungkin Penyakit Islam KTPL Kita Tidak Bisa Tentu Ada Orang-orang Yang Seperti Itu Sekalipun Mungkin Kita Nanya Menyam Eh Menyebutnya Sekarang P 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 Anda Taput Menyebut PSK Nanti Di Somasi Anda Tadain Lebih Lagi Oh Iya Sama Kayak Ngatain Orang Gile Juga Harusnya Sekarang Ode GC Orang Buta Juga Tentu Puna P Orang Yang Tidak Bisa Menyam Tidak Tidak Boleh Menyebut Ada Buk Duk Tidak Soma Ada Yang Lagi Ini Sama Biar Kalian Itu Bisa Ya Saya punya Pengalaman Mas Dulu Pas Waktu Kuliah Itu Kan Gabut Saya kan Waktu Kuliah Kena Mondok Mondok Terus Kena Pengen Mandiri Terus Sampai Kerja Itu Kan Kerja Terus Montrak Habis Kerja Gabut Gabut Pulang Kerja Kan Jum Tengah 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 Gabut Diajak Temen Naik Baik Baturada Termasuknya Sudah daerah dingin Karena Sudah Daerah Tinggi Daerah Bataran Tinggi Naik Itu kan Di Baturada Ada Lokalisasi Di sana Itu Namanya Gaksadar Gaksadar Di Kawa Termina Gabut Diajak Temen Naik Masuk Gaksadar Masuk Lokalisasi Tersebut Nah Itu Saya Mendapatkan Beberapa Fakta Yang Setelah Temen Tengah Itu Satu Satu Pengalaman Saya Saya Kesana Enggak Ngap 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 Bener Bener Pure Saya Gabut Jajan Kalau Teman Saya Nih 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 Disana Terkenal Mendoan Triuk Mas Kuk Mendoan Asli Mendoan Asli Mendoan Kriuk Mendoan Kriuk Jadi Di Terminal Itu Ada Mendoan Saan Terkenal Namanya Mendoan Kriuk Itu Best Mendoan Terkenal Itu Saya Gabut Naik Dan Mas Gaksadar Saya Dapat Beberapa Fakta Yang Pertama Ini Yang Pertama Ya Ternyata Lokalisasi Di Mendoan Memang Ada Kan Iya Memang Ada Gini Mas Mas Ya Gitu Mas Di Track record Saya Kita Mas Mereka Sebenarnya Hal Yang Taku Ya Kan Bulu Kan Saya Menganggap Kita Mas Kecil Dan Karena Karena Saya Mahasiswa Mas Aran Dengan Kegebutan Itu Naik Ke Atas Pergi Ke Geng Tad Mas Dikawal Sama Grem Mendo Ada Grem Yang Yang Menawarkan Jajanan Itu Namanya Grem Grem Perman Perman Yang Punya Pontrol Yang Punya Degaman Ya Bukan Degaman Makelar Degaman Ken Wujikari Yang Apa Wujikari Grem Makin Sebagai Wujikari Itu Bener Makelar 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 Mereka 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 Bener Bener Kaya Kaya Desa Kaya Kaya Perkampung Tapi Emang Dia Perkamar Kamar 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 Kos Kaya Gitu Dan Itu Banyak Mereka Degangan Mau Model Apapun Itu Ada Ada Pops Ada Yang Ngerasa Minggu Minggu Ibu Adelankan Diri Disitu Mas Saya Wah Ini Bener Bener Real Ketika Selesai Kita Kan Masuk Keliling Keliling Terus Keliling Keliling Muter 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 Terus Keluar Akin Memang Kita Niatnya Memang Bener Bener Gabut Tapi Padahal Lepas Itu Naruh HP Ada Videonya Cuma Gatau Mas Ada Apa Enggah Di Google Gubel Koto Mas Ya Wincangkan Apa Disitu Saya Melihat Blak Merah Bernomor Dwe Dekin Pasaranya Tentu Pemerintah Tapi Kan Gak Mesti Yang Pakai Iya Karena Kemarin Kan Banyak Kasus Kasus Kemarin Pakai Gubel Gubel Gitu Terus Terus Kemarin Dek Afortuna Gubel Ibu 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 Ya Mungkin Itu Orang Lain Mungkin Orang Lain Semoga Kayak Gitu Ya Tapi Gak Serius Itu Saya Langsung Pip Boko Rata Cancer Editor Kan Ngomong Pip Ya Itu Menurut Berang 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 Kenal Gitu Gitu Meret Artinya Uang Yang Kita Bayarkan Pajak Selama Ini Dikunakan Dikunakan Makanya Bayar Pajak Saya Punya Motor Dua Itu Enggak Oh Lain Dijin Pajak Ya Kemarin Salah Satu Berita Yang Sama Maceng Anggan Itu Sekelas Dirijin Pajak Ngegeser Bisa Justru Malah Tidak Bayar Pajak Eh Tapi Gini Beberapa Saya Kan Saya Suka Banget Beransi Ya Beransi Tanah Harga Gitu Dan Saya Akhirnya Karena Banyak Kejadian Saya Berasumsi Semua Semua Lembaga Apapun Ya Terutip Ya Terutip Apapun Itu Tapi Bahasa Saya Mengasumsi Karena Melihat Hal Kayak Gitu Pasti Ada Lopropnya Pasti 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 Jadi Benar-benar Saya Bisa 100% Saya Dengan Sebenarnya Sama Kayak Ini Kayak Sekolah Sekolah Semua Yang Sekolah Itu Bisa Enak Oke Dalam Satu Pas Pun Ada Bintar Ada Yang Budul Nenak Al Oke Terutip 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 Diatur Ya Oke Selanjutnya Sama Kayak Stereotip Kalau Bahwasannya Pesantren Itu Semuanya Bakalah Baik-baik Dini Padahal Orang-orang Yang Justru Ya Justru Malah Pesantren Kan Maaf Fonaf Ya Ada Ada Yang Mendifisikan Bahwasannya Pesantren Itu Justru Yang Tempat Untuk Memperbaiki Ahlakan Berarti Datangnya Dia Justru Bukan dalam Tadanya Terbaiknya Ya Kan Ada Ada Orang Yang Berasumsi Pesantren Anak-anak Ada Ya Wajar Gak Apa-apa Sih Maksudnya Kita Wondaminya Dari Tapi Yang Jelas Namanya Pesantren Dimanapun Itu Seluruh Dunia Ini Pasti Itu Tempat Yang Baik Salah Satu Tempat Yang Terbaik Kembali Ke Avisasi Jadi Jadi Solusinya Menurutmu Kayak Gimana Kalau Saya Tuju Tetap Tetap Ada Ada Tapi Saya Tisipnya Tidak Menurutmu Dengan Dengan Kribadi Saya Sendiri Oke Ini Saya Ngomong Antara Ngomong Publish Dan Buat Kayak Gini Mas Kadang Kita Menggunakan Standarisasi Untuk Diri Kita Itu Kenceng Tapi Untuk Orang Lain Kita Harus Loh Kita Harus Apa Tidak Terlalu Ya Sama Kayak Pendapat Ada Koul 1 Koul 2 Koul 3 Gitu Ya Kayak Contoh Haji Haji Kita Kalau Di Madhab Yang Saya Percaya Imam Syafi Persentuan Tuku Itu Batal Sedangkan Salah Satu Rukun Haji Ataupun Umrah Itu Namanya Tua'af Tua'af Dimana Bisa Yang namanya Tua'af Dengan Berjuta-juta Orang Campur Jadi satu Wanita Sama Laki-laki Tidak Persentuhan Tidak Mungkin Tidak Tidak Mungkin Akhirnya Disitu Kita Diniatkan Untuk Mengikuti Mempercayai Pendapatnya Anak Ya Dari Pendapat Imam yang lain Bahwasannya Ketika Persentuhan Kepua Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Tidak Mempatalkan Tapi Ketika Selesai Itu Kita Harus Kembali Laki Kedalam Madhab Yang Kita Percaya Yang Saya Percayai Itu Karena Di Kepercayaan Saya Kan Tidak Boleh Mencampur Adukan Madhab Itu Boleh Itu Salah Satunya Kayak Gitu Intinya Kalau Menurutmu Lokalisasi Itu Perlu Kalau Menurutku Perlu Tidak Perlu Itu Kalau Memang Mau Diatur Kalau Yang Sekarang Dulu Kan Ada Alasannya Karena Ada Alasannya Kalau Sekarang Berus Disurvey Menurutku Disurvey Ulang Berarti Ditata ulang Siapa Yang Masuk Kesitu Umur Berapa Dan Sebagainya Kalau Bisa Jalan Kalau Bisa Jalan Yang Membutuhkan Dan Yang Sering Kesitu Siapa Karena Sekarang Permasalahannya Bukan Masalah Selingkuh Dan Dosa Penyebaran Penyakit HIV Oh Salah satunya Ya kan Agak Lumayan Permasalah Karena Kemarin Beberapa Waktu yang Lalu Saya baca Di Media Jadi Di Bandung Itu ada Ratusan Mahasiswa Yang terganggit HIV Oh Iya Di Zona Mahasiswa Artinya Ketika Lokalisasi Pun Tidak Ada Prostitusi Akan Tetap Jalan Benar Entah Itu Di Dalam Kos Di Hotel Dan Sebagainya Kalau Memang Mau Dihapuskan Itu Tetap Pasti Tetap Jalan Justru Malah Semakin Tidak Terkontrol Semakin Tidak Terkontrol Oh Berarti Benar Sih Karena Contoh 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 Tidak Tidak Adanya Ya Wising Yang Sekiranya Memang Kesibuk Ya Dilayani Gak 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 Kalau Menurut Kalau Kalau Kainnya Perlu Juga Jadi Kain Mas Biar Penyebaran Ini Kan Salah Satu yang Menjadi Penyebab Adanya Lokalisasi Itu Kan Penyebaran Penyakit HIV Kan Mungkin Bisa nih Dari Bekerjasama Pemprov Dari Dinas Kesehatan Juga Mendata Semua Pelaku Disitu Salah Satunya Menteri Pewanita Penghibur Dijata Terus Dicoba Dites Semua Dites Apakah Memang Dia aman Dan Itu Harus Mungkin Berjangka Atau Mungkin Satu Satu Tahun Sekali Jadi Sekalipun Lokalisasi Dibubarkan Dan Proses Itu Berjalan Itu Kan Kalau Dilokalisasi Gak Mungkin Dikerpekan Gak Mungkin Dikerpekan Aku Maksudnya Itu Cuma Gerpe-gerpe Hotel Benar Zaman Ramadan Iya Kan Nah Jadi Menurutku Sekalipun Akan Terus Tetap Dipertahankan Ada Lokalisasi Itu Harus Ada Semacam Edukasi Agar Tidak Tertular Penyakit HIV Dan Mungkin Harus Ada Pengontrolan Kayak Misalnya Kan Saya Pernah Dengar Ada Kayak Yang Masih SMP Cewek Masih SMP Tapi Sudah Di Perjualan Belikan Di Lokalisasi Jadi Intinya Tetap Harus Ada Pengontrolan Kita Lampir Sedikit Lagi Tadi Sudah Dibilang Bahwa Saya Harus Ada Edukasi Dan Pengontrolan Kayak Misal Yang Mau Bermain Dilokalisasi Harus Menggunakan Alat Kontras Satria Dan Sebagainya Harus Ada Pengecekan Kesehatan Secara Rutin Dan Ada Batasan Umur Harus Ada Pengecekan Itu Akan Sangat Susah Karena Orang-orang Kita Tunduk Pada Uang Itu Akan Sangat Susah Jadi Setuju Adanya Lokalisasi Cuma Setuju Karena Kalau Semisal Dibubarkan Akan Tetap Berjalan Jadi Kalau Mau Dihabuskan Pun Kayak Misal Doli Doli Sudah Dibetuk Apakah Prostitusi Di Surabaya Itu Hilang Kan Enggak Tetap Masih Berjalan Cuma Tetap Banyak-banyak Kasus Yang Bermunculan Intinya Kita Susah Untuk Untuk Menghilangkan Itu Susah Jadi Intinya Yang Bisa Kita Lakukan Mungkin Upayanya Untuk Mengurangi Penyakit Itu Pengontrolan Dan Juga Mungkin Yang Jajan Siapa Anak-anak Gak Masuk Dan Sebab Itu Kenapa Salah satu Kita Membahas Lokalisasi Karena Dari Kemarin Kalian Semua Pasti Mendengar Banyak Berita Yang Beredar Prostitusi Terus Nikah Dini Dan Lain Sebagainya Ya Lokalisasi Bukan Solusi Solusinya Menikah Dini pun Bukan Solusi Menikah Dini Lokalisasi Bukan Solusi Itu Yang Kurang Sehat Itu Memang Harus Dikontrol Orangnya Tapi Kenapa Lokalisasi Si Oke Sudah Jepil Artinya Mungkin Untuk Episode Kedua Cukup Segini Dulu Pembahasannya Nanti Kedepannya Akan Kita Kembangkan Lagi Pembahasan Dan Materi Yang Kita Sajikan Dan Mohon Support Dari Teman Teman Agar Kita Bisa Terus Berkembang Untuk Menjajul Lebih Terima kasih Sampai Jumpa Di Episode Ketiga Sampai Jumpa Sampai 2025 See you Next Time